Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Pemerintah Kabupaten Lebong mulai menggencarkan vaksinasi PMK dan ratusan ekor hewan ternak di kabupaten tersebut. Saat ini telah selesai divaksin. Meski hingga saat ini Kabupaten Lebong masih nihil kasus PMK pada hewan ternak, namun pemerintah Kabupaten Lebong terus melakukan vaksinasi dan setidaknya sudah ratusan hewan ternak di beberapa titik di lokasi telah divaksin. Salah seorang tim Satgas Penanganan dan Pencegahan Wabah PMK Kabupaten Lebong, Hendra, menyatakan, saat ini setidaknya ada 126 ekor hewan ternak yang telah selesai divaksin tersebar di tiga kecamatan. Namun pihaknya belum dapat melakukan giat vaksinasi ke beberapa titik lainnya karena kondisi ketersediaan stok dosis vaksin PMK yang terbatas. Selain melakukan vaksinasi, serangkaian upaya pencegahan juga dilakukan, mulai dari penyemprotan kandang ternak, mengimbau peternak untuk selalu membersihkan sanitasi lingkungan ternak, serta mengawasi ternak dari luar kabupaten yang masuk ke Kabupaten Lebong. Kita laksanakan vaksinasi terhadap hewan, terdiri dari TNI Polri, BPPD, serta dokter hewan dari dinas pertanyaan. Titik lokasi yang kita kunjungi yaitu daerah Mangkurajong, Bung Selatan, Turan Tingging, Mubay. Karena tidak cukup waktu, enam jam, ya capaian kita cuma 73 ekor. Kendra menambahkan dengan vaksinasi tersebut diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir adanya kasus PMK pada hewan ternak di Kabupaten Lebong. Tim Liputan TV R. Bengkulu melaporkan.